Kira-kira apalah persiapan Encik Messi? Mengingat Argentina sama Perancis jumpa di Pinal? Apakah ada strategi khusus untuk mengalahkan Perancis nanti? Strategi aku rasa tak perlu, tapi puding lah di bawahnya. Contohnya macam aku. Asal anak Pak Tanding, aku tahu kan toleri di ayah itu setengah masa. Oh, tapi jujur aku sama Encik Messi, selama punya kumis sama jenggot nih, mungkin Pak Tampan aku tengok Encik Messi. Kalau soal Tampan, sudah lama-nya itu. Belum lagi aku kuiskan begini sedikit. Kira-kira jenggotku nih, omak-omak yang langgar beca. Sekiru aku pun, pasti aku langgar. Karena ketampanan Encik Messi, natural aku tengok. Coba tunjukkanlah. Silu... Ba... Udahlah, aku pun enggak mengasih semangat sama kawan-kawan lain membahas ketampanan ku tak siap-siap karena enggak mandi pun puluh. Oke, terima kasihlah untuk waktunya Encik Messi. Harapanku Argentina jendela. Iya, terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahanlah. Ingat, tahun semalam kita kalah dari Perancis. Mengapa orang itu bisa lincah daripada kita? Usut punnya, usut rupanya orang itu meminum Estobu Abah Seipul yang dimukap Pusalkombak. Mengingat Estobu Abah Seipul itu sudah diborong pelatih kita, berarti tak bakal sempatan lah Perancis menang tahun ini. Jangan takut kamu sama si Mbappi, bak. So, bak tak dapatnya lagi Estobu asli dari Abah Seipul itu do. Walaupun harga Estobu Abah Seipul itu 2 ribu, 3 ribu perak, rasa sogarnya itu yang membawa kita nanti menang ke piala dunia. Okay, bye-bye. 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 Bye-bye.